Intro Selamat pagi Pemirsa, salah satu masalah pelik yang tidak kunjung bisa segera diatasi di negeri ini adalah stabilisasi harga komoditas strategis. Harga pangan dan komoditas pokok memang stabil, tapi stabil tinggi. Meskipun momentum Indul Adha telah berlalu, laju kenaikan harga komoditas strategis itu tetap konsisten naik. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di sehari ini Rabu 19 Juni 2024 dengan tema cemas harga pangan tancap gas bersama saya Luna Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadillah. Bung Aris, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita harus mengurangi makan kelihatannya. Karena harga bahan pangan terus-terusan naik. Tapi sebelum kita bahas bagaimana kita meminimalkan kecemasan harga pangan yang terus naik, kita akan lihat dulu Bung Aris dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Jerat bandar pakai TPPU. Ini maksudnya bandar judi online yang dijerat menggunakan tindak pidana pencucian uang. Pertanyaan besarnya adalah apakah semudah itu, lalu apakah bandarnya ada di Indonesia semua, Bung Aris? Bagaimana? Ya, selain pangan, ini juga salah satu yang membuat kita cemas ya. Akhir-akhir ini soal judi online. Laporan terbaru PPATK menyebut 3,2 juta warga negara Indonesia bermain judi online. Dari pengemis sampai aparat. Iya kan? Ini sangat mencemaskan. Dan Presiden sudah mengeluarkan satgas ya untuk judi online. Kalau tidak mau dibilang terlambat, ya terlambat sebenarnya ya. Tapi oke lah. Oke lah. Sekarang kan tinggal ditunggu bagaimana kerja satgas ini seperti apa. Ini kan harus progresif ya. Jangan lagi pakai aturan-aturan yang istilahnya birokratis, harus progresif. Ada pencegahan dan ada penindakan dalam satgas itu. Dan yang terbaru adalah soal bagaimana menjerat bandar-bandar ini dengan tindak pidana pencucian uang. Kalau dalam istilah keuangan, bisnis keuangan ada know your customers ya. Jadi harus dilacak betul siapa nasabah itu kan. Dari mana uangnya, ke mana aliran uangnya. Itu yang harus. Salah satu juga dari laporan PPATK ini kan aliran dana terdeksi mengalir ke 20 negara. Itu juga bandarnya ada di luar. Bagaimana ini? Ini yang perlu diselesaikan oleh satgas. Bagaimana menjerat bandar yang ada di luar. Kerjasama dengan pihak Interpol, dengan negara lain. Itu saya kira. Dan juga mungkin untuk mengurangi minat orang ya. Harus juga mungkin adalah edukasi. Edukasi betul. Bahwa judi online ini tidak ada untungnya. Jadi lebih baik tidak usah dikerjakan sama sekali. Betul. Belum lama kita lihat ada video seorang ayah yang menjadikan judi online sebagai mata pencarian. Untuk menghidupi keluarganya ya kan. Ini kan luar biasa gitu loh. Padahal harus diberi pemahaman bahwa judi online itu dimainkan oleh robot. Dan itu bisa diakalin bahwa nggak akan pernah menang. Sesekali menang untuk membuat penasaran. Tapi akhirnya pasti kalah. Tidak ada yang menang. Bahaya kalau ada sampai warga negara menjadikan judi online untuk mencapai pencarian kan. Oke. Kita harap yang dilakukan pemerintah lewat satgas anti judi online ini efektif ya. Supaya kita juga terlihat. Ada langkah yang progresif. Benar. Apa yang harus dilakukan. Oke. Kita tinggalkan berita yang membuat kita cemas itu ke berita cemas berikutnya nih Bu Ngaris. Penuh kecemasan sepertinya. Iya. Tapi ini untuk dunia usaha yang sebetulnya juga pasti berdampak kepada kehidupan kita. Kalaupun kita bukan pengusaha, kita konsumen. Dunia usaha ketar-ketir ini terkait dengan nilai juta rupiah ya. Iya betul. Di 16.300. Sempat menyentuh 16.400. Nah itu. Ini bagaimana nih Bu Ngaris? Ya ini kan perlu ada intervensi pemerintah mungkin ya. 16.400 ini mungkin terburuk sejak 2020 mungkin ya. Covid ya. Awal Covid. Awal Covid. 16.400. Bahkan sebagian pengamat memprediksi bisa menyentuh 16.500. Iya. Kalau itu yang terjadi kemungkinan kan bisa saja Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunganya ya kan. Untuk meredam. Untuk meredam. Kita tahu jika suku bunga naik dampaknya secara ekonomi. Iya. Bunga pinjaman naik. Betul. Harga naik. Banyak yang akan naik. Dan itu dampaknya ke masyarakat, ke kita semua. Iya. Dan itu yang harus diprediksi apa diantisipasi oleh pemerintah. Biaya impor bahan baku meningkat, biaya non-produk logistik, tekanan pada margin keuntungan, segala macam. Iya. Apa produk-produk yang bahan bakunya impor. Iya. Itu akan berat sekali. Minuman, makanannya, beberapa makanan kita digandum. Mie instan. Nah, itu dia. Siap-siap yang makan mie instan harus merogok kocek lebih dalam atau menghentikan kebiasaannya makan mie instan ya. Kita berharap sebetulnya pemerintah benar-benar fokus nih kepada pengendalian harga. Dan juga mungkin terkait dengan pasokan dolar ya Bunga Aris ya. Karena ya namanya harga kan supply dan demand. Kita tahu bahwa banyak eksportir yang mendapat dolar, harapannya sih devisa hasil ekspor yang sudah diwajibkan ada di Indonesia benar-benar efektif. Supaya kemudian supply dolarnya bertambah. Kita harap di kondisi seperti ini juga jangan ada yang spekulasi ya Bunga Aris ya. Itu dia. Beberapa teman bertanya, wah ini waktunya beli dolar. Saya bilang enggak, kalau kamu sudah punya dolar waktunya jual. Saya bilang begitu. Kita harap tidak perlu lagi spekulasi dan kita harap kondisi terutama geopolitik juga bisa lebih tenang. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3, Pemirsa dan Bunga Aris di kolom politik dan hukum. Ini juga isu belakangan ya yang kita dengar ya soal reshuffle kabinet. Perumpakan kabinet untuk konsolidasi kekuasaan. Ini kan kekuasaannya tinggal berapa bulan lagi ya. Ini sekarang bulan 6, bulan 10, 4 bulan lagi. Apa yang mau dikonsolidasi nih Bunga Aris? Itu bahayanya ya. Sebelakangan ini muncul lagi isu reshuffle. Dan kalau reshuffle di ujung masa pemerintahan, orang pasti berpikir bahwa ini bersifat politis. Bisa jadi yang diganti adalah menteri-menteri dari partai politik kan. Kita tahu PDIP dengan Jokowi seperti apa. Kalau Jokowi sampai mengganti menteri-menteri PDIP mungkin, itu kan semakin terang-benderang bahwa ada perseteruan di antara mereka. Mempertegas ya? Mempertegas. Dan itu menurut saya sih bahaya ya di ujung masa pemerintahan ini. Apalagi tadi kita sebelumnya bahas soal ada hal-hal yang lebih urgent untuk ditangani pemerintah dibanding soal kekuasaan. Tapi kita tahu bahwa sebentar lagi akan ada pilkada. Pilkada di DKI rasanya sudah seperti pilpres. Jangan sampai ini justru lebih menyedot perhatian pemerintah dibandingkan yang tadi kita sebut soal melemahnya rupiah, soal harga pangan. Karena itu lebih signifikan terasa kepada kita rakyat. Dan kita harap juga benar yang dikatakan Bung Aris bahwa fokus pemerintah jangan ke politik melulu. Ada teman saya yang bertanya kepada saya Bung Aris, ini sebenarnya pemilunya sudah selesai atau belum sih? Saya bilang kan masih ada pilkada. Iya tapi kok ini fokusnya ke politik terus? Kita kapan diurusin? Ini teman ini pengusaha. Saya bilang ya bersabarlah dan berdoa lah lebih banyak. Saya bilang begitu Bung Aris. Baik, kita harapkan kalau memang terjadi reshuffle kabinet, memang untuk kerja kabinet yang lebih baik. Jangan hanya melulus soal politik. Kita ke editorial Pemirsa dan Bung Aris, pada pagi ini diberi judul Cemas Harga Pangan Tancap Gas. Maksudnya ini harga pangannya naik terus, tapi kita merasa bahwa masih relatif aman. Masalahnya kita memang masih aman? Atau seperti apa pesan editorial ini Bung Aris? Ya, kita pernah di forum ini juga membicarakan soal harga pangan. Itu jauh sebelum Idul Adha. Idul Adha naik itu wajar lah ya, tarik besar ke... Tapi setelah itu kok tidak turun? Jadi makanya ada istilah stabil, stabil tinggi. Stabil mahal ya. Stabil mahal. Itu kan bahaya di tengah kondisi ekonomi yang tadi kita sebut soal dolar, rupiah terus melemah. Ini kan daya beli masyarakat terus menurun. Ini yang harus jadi fokus pemerintah bagaimana intervensi-intervensi langsung yang bisa dilakukan untuk harga pangan. Produk-produk apa yang bisa diintervensi secara langsung untuk harganya tidak terus meningkat. Tadi di berita, di headline sebelum kita masuk ke perbincangan. Presiden sudah mengingatkan soal neraka iklim. Ancaman ya. Cuaca ya. Jangan hanya memberikan peringatan seperti itu. Apa selanjutnya? Tindakan nyatanya apa? Apa tindakan nyatanya? Apa instruksi langsungnya kepada menteri-menteri terkait? Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian. Seperti apa? Jangka pendeknya seperti apa? Jangka panjangnya seperti apa? Itu 2025 tadi kan? Diperkirakan kalau tidak ditangani dengan baik bisa terjadi kelaparan di dunia ini. Suhu panas yang begitu rupa ya. Ini memang kembali lagi bertanya soal harga pangan ini. Saya juga lagi berpikir-pikir kan kita sudah punya badan pangan nasional ya. Yang tadinya diharapkan dengan adanya itu maka bisa mengkoordinir Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan lembaga-lembaga terkait. Tapi kelihatannya harga masih belum bisa terkendali juga. Dan di dalam editorial dikatakan Menteri Perdagangan merespons dengan santai. Tidak bisa lagi santai sekarang. Itu dia. Nah itu pertanyaannya apakah kemudian memang kemahalan bahan pangan ini hanya dirasakan rakyat? Atau juga menteri-menteri, pemerintah juga ikut merasakannya? Atau memang jauh dari mereka? Kita akan bahas Bung Aris dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 19 Juni 2024. Cemas harga pangan tancap gas. Cemas harga pangan tancap gas. Salah satu masalah pelik nantak kunjung bisa segera diatasi di negeri ini ialah stabilisasi harga komoditas strategis. Harga pangan dan komoditas pokok memang stabil, tapi stabil tinggi. Meskipun momentum Idul Adha telah berlalu, laju kenaikan harga komoditas strategis itu tetap konsisten, naik. Padahal, semestinya ketika permintaan sudah turun, akan berbanding lurus dengan turunnya harga. Tetapi, fenomena harga bahan pokok bertahan tinggi di sejumlah daerah di tanah air tetap terjadi. Misalnya, harga cabai keriting yang tembus 100 ribu rupiah per kilogram dan bertahan hingga usai Idul Adha di sebuah tempat sentra pertanian di Bengkulu. Kenaikan harga cabai juga terjadi di kota Padang, Sumatera Barat. Harga komoditas itu naik karena tingginya permintaan masyarakat. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada produk pangan Holti Kultura, tetapi juga pada pangan hewani. Di Aceh, harga ayam kampung atau ayam lokal melambung tinggi. Di Pasar, ayam Pantai Tenggo, kota Sigli, Kabupaten Pidi misalnya. Harga seekor ayam kampung dewasa berbobot 2 kilogram dibanderol 150 ribu rupiah. dari sebelumnya 100 ribu rupiah. Rakyat tentu berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah cepat dan efektif sehingga harga segera bisa dikendalikan. Tanpa intervensi pemerintah, maka melambungnya harga bahan pokok akan semakin mengerus daya beli rakyat. Pasalnya, tekanan ekonomi ke depan bakal diprediksi semakin berat. Nilai tukar rupiah dalam tren pelemahan sehingga melampaui 16.400 rupiah per dolar Amerika Serikat di pasar. Dampaknya, harga barang impor ataupun barang produksi dalam negeri beresiko terkerek naik. Berbagai permasalahan itu pun berpotensi makin menekan daya beli masyarakat karena kantong rakyat makin kempis. Sebab, pelemahan nilai tukar rupiah bisa membuat barang-barang di dalam negeri makin mahal. Seperti barang yang diproduksi di dalam negeri, namun bahan bakunya berasal dari impor. Belum lagi situasi ekonomi global yang oleh banyak pakar masih diperkirakan suram hingga tahun depan. Tingginya suku bunga karena inflasi belum meredah pada saat ini juga membuat ekonomi Indonesia dalam ancaman. Situasi ekonomi yang ada saat ini cukup memberikan kecemasan bagi berbagai pihak. Bila kondisi ini terus berlanjut, maka beragam dampak buruk bisa menghantam Indonesia. Mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja hingga daya beli yang terus tergerus melemah dan akhirnya lunglai. Kedepan, pemerintah khususnya kementerian perdagangan harus berada di garda terdepan untuk mengantisipasi risiko gejolak harga pangan dan komoditas strategis ini. Perlu kerja ekstra untuk mencari solusi menurunkan harga-harga. Menteri perdagangan, Sulkifli Hasan, tidak boleh merespons santai kenaikan harga-harga pangan ini. Alih-alih menghibur diri dengan mengatakan harga telur masih stabil, bahkan mestinya bisa naik lagi. Biar peternak untung. Mendak mestinya lebih fokus mengamankan harga-harga yang terus mengerus daya beli ini. Lakukan langkah konkret untuk menurunkan harga, setidaknya untuk komoditas yang dapat diintervensi. Selain itu, pemerintah harus benar-benar memastikan jalur distribusi petani ke pedagang lancar dan nihil permainan tengkulak. Yang tidak lupa tentu kebijakan jangka panjang untuk mengantisipasi perubahan iklim. Sebagaimana diperingatkan Presiden Jokowi Dodo, bahwa Indonesia bakal menghadapi neraka iklim. Kekeringan yang panjang, tanpa aksi tangkas dan cerdas, publik bakal terus cemas dan lemas. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Aris, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersama oleh saluran telepon dengan ekonom senior dari Indef, Bustanul Arifin. Prof. Bustanul, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lio. Selamat pagi, Bung Aris. Pagi, Bung. Prof. Inol, kalau saya sedang lihat situs badan pangan nasional, ini harga-harga bahan pangan yang dikutip itu hampir semuanya naik ya. Beras premium ini naik Rp 440, hampir 3 persen. Beras medium naik hampir 1 persen. Kemudian kedelai impor itu naiknya 2 persen lebih. Kemudian bawang merah naik 1 persen. Bawang putih bonggol naik 1 persen. Cabai merah keriting yang turun tipis 0,03 persen. Lalu kita lihat juga daging sapi naik 3 persen. Daging ayam ras naik 8 persen. Telur ayam ras naik 6,5 persen. Gula konsumsi naik 1,4 persen. Minyak goreng kemasan sederhana itu naik hampir 7 persen. Dan tepung terigu curah itu naik hampir 2 persen. Yang turun minyak goreng curah 1,6 persen. Pertanyaannya apakah ini harga-harga bahan pangan yang mahal ini, Mas Bustanul, akan kita lihat katakanlah sampai akhir tahun. Atau memang akan mungkin turun dalam waktu tidak lama lagi? Bagaimana, Mas? Baik. Setiap komoditas memiliki karakter masing-masing. Agak berat untuk dipukul rata. Kalau beras, baik beras premium dan medium, catatan saya juga naik. Bahkan Juli masih naik. Tapi kemungkinan Agustus beras itu, baik premium dan medium, kemungkinan turun, setidaknya datar. Karena apa? Karena neraca bulanannya sekarang sedang merah. Bung Leo, ya Bung Aris, ya. Jadi Juni, Juli ini neraca bulanan beras itu merah. Daru nanti Agustus hijau. Itu yang diperkirakan dengan potensi produksi bulanan yang diamati, diobservasi oleh teman-teman BPS setiap akhir bulan seterusnya. Lalu dikurangi dengan estimasi konsumsi. Kira-kira seperti itu. Tentu saja per detail per minggu, per hari, pasti selupasif ya. Tapi yang saya sampaikan tadi akhirnya sebulanan. Dan minyak goreng, minyak goreng terutama yang curah, yang tidak bermerek, saya cek memang turun. Itu sehubungan dengan harga di TPS-nya, agak turun sedikit. Sebetulnya enggak turun-turun banyak. Secara umum masih tinggi. Kemudian yang musiman, musiman itu cabai rawit ya. Cabai rawit, kemudian cabai pekiting yang sebelumnya kita paham. Sekarang belum paham, masih kemarau. Tapi kemarau ini, Bung Leo, kemarau basah. Kemarau basah ini kemungkinan panen pun ada, tapi biasanya tidak bagus kualitasnya. Sehingga secara umum, suplai yang ditawarkan ke pasar berkurang. Sehingga dia harga naik. Saya tidak melihat yang turun. Yang sulun sih, tadi cuma minyak goreng ya, yang saya tidak melihat panel dari badan pangan. Saya cek juga dari panel PI HPS itu tidak jauh-jauh berbeda. Di HPS adalah Pusat Informasi Harga Pangan Strategis yang dipublikasi oleh Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian inovasi mereka ya. Dan kira-kira begitu karakternya, Bung Leo. Mungkin saya ditanya sama teman media juga, emangnya enggak ada gunanya HPP, Pak? HIT, harga jalan tertinggi sama HPP. Sebetulnya tujuannya agak beda. Jadi kita itu tidak mampu menganforce 100% ya. Karena memang awalnya HIT itu hanyalah untuk harga jual. Baik. Apakah berguna atau tidak berguna, kita sudah sering-sering dapat. Kalau saya katakan, kalau yang premium lepas saja lah, enggak ada gunanya gitu kan. Kalau yang medium mungkin boleh lah. Karena yang medium itu, ingat pada bulan Februari, pokoknya sebelum pemilu lah. Itu tiba-tiba harga beras itu hilang di pasar. Tapi sebetulnya yang hilang adalah di pasar modern, di retail, modern. Prof. Null, maaf ini saya potong. Kalau kita tadi dengar di dalam headline news jam 7, Presiden sudah mengingatkan juga ancaman suhu panas ya. Ini kan sesuatu yang juga harus diantisipasi. Kita merasakan sekarang ini. Nah, kalau kita melihat ancaman ini, kira-kira soal beras, kan kita tahun lalu mengimpor paling banyak ya sepanjang sejarah ada Republik ini. Apakah kemudian seperti yang Anda perkirakan, itu akan terjadi, harga beras bisa turun? Atau memang karena ancaman panas itu yang ekstrim, maka kita mungkin tidak melihat harga beras akan turun signifikan, Prof. Null? Baik, sebetulnya saya kasih klarifikasi sedikit ya. Pak Presiden menyampaikan pada pidato rakon asepasi Jumat lalu, kalau tidak salah ya, referensinya adalah pada saat ramalan secara umum secara global. Average rata-rata suhu naik 1-2 derajat itu cukup besar ya. Rata-rata. Tapi kalau dilihat tahunan, Bung Leo, tahun ini, sebaliknya justru yang terjadi, tahun ini averagenya itu malah basah. Jadi saya sudah cek beberapa situs kredibel ya, baik dari IRI di Kolombia maupun dari OEE gitu. Di Kolombia itu secara regular menampilkan peluang Lanina dan El Nino. Peluang Lanina tahun ini, itu 70 persen ke atas, El Nino-nya malah rendah, 1-5 maksimal, itu 90 persen. Artinya tahun ini sangat mungkin kemarauannya basah. Sehingga tadi jika BPS menyampaikan Agustus, mungkin datar atau paling bisa turun. Baik, baik. Tapi lebih dari itu, forecast kita tidak terlalu bagus. Mas Inul, maksimal forecast itu 6 bulan. Oke. Pertanyaan terakhir saya, Mas Inul, kita melihat harga pangan yang masih mahal ini, akan berakhir sebelum akhir tahun ini, atau seperti apa? Kita masih akan cemas, atau memang tidak lama lagi kita akan tenang? Intinya seperti itu. Bagaimana, Prof. Inul? Saya menduga tahun ini tidak seburuk tahun lalu. Itu analisis saya ya. Kalau tahun lalu memang parah ya. Tapi saya melihat ada antisipasi impor, walaupun tidak dirilis, kira-kira mirip strategi yang dilakukan oleh BI, jika ada gangguan rupiah, setidaknya pasokan itu lebih dari 20 hari. Atau kira-kira begitu. Kalau kurang dari 20 hari, 20 hari itu patokannya gini, setahun, sebulan itu kita impor makan 2,5 juta ton. Kalau kita stoknya setidak sampai 1 juta ton, 1,8, 1,5. Beras ya? Ya, bisa 20 hari. Kalau diantisipasi sebulan, mungkin itu lebih secure. Setidaknya spekulasi itu tidak terlalu mempan. Saya harapkan pemerintah awas juga, dan bulog juga awas juga. Jangan hanya pemerintah. Kita harap seperti itu yang terjadi ya, Prof. Nul, karena jujur kita juga khawatir melihat hari-hari belakangan, uang kita kelihatannya semakin kurang daya belinya, karena harga pangan masih mahal. Terima kasih, ekonom senior indef, Prof. Bustanul Arifin, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Nul. Selamat pagi. Kalau menurut Prof. Bustanul Arifin, Bung Aris tidak terlalu khawatir. Tapi kan kita juga melihat harganya di pasar. Sering terjadi kalau saya melihat selisih itu antara hitung-hitungan para ahli dengan realita di lapangan. Harganya tidak semurah atau tidak serendah yang diperkirakan. Saya terus-terang berharap yang di proyeksi Prof. Bustanul benar, tapi kalau ternyata tidak, harga beras tidak menjadi turun, bagaimana? Kita agak terhibur ya dengan pernyataan Prof. Bustanul bahwa tidak akan separah tahun lalu. Terus-terang terhibur lah ya. Lebih tenang, Les. Ada optimis sedikit. Ada sedikit optimis. Cuma benar kata Leo bahwa kadang-kadang di pasarnya tidak sesuai dengan ini. Nah, tadi Prof. Bustanul sudah menyatakan bahwa pemerintah harus awas nih. Bulog harus awas. Tadi kita sudah bicara bagaimana pemerintah dan semua, badan pangan, bulog ini harus awas dengan kondisi ini. Tadi Prof. Bustanul juga menyatakan bahwa memang unik, masing-masing komoditas punya karakternya masing-masing. itu artinya, pemerintah dan jajarannya itu harus punya strategi untuk masing-masing karakter itu. Di situ tantangannya kan, bagaimana untuk cabai seperti apa, mana yang bisa diintervensi, untuk beras seperti apa, untuk daging ayam seperti apa, untuk minyak goreng seperti apa, itu harus punya strategi yang jangka pendek dan jangka panjang. Itu menurut saya, itu yang harus, bayangkan punya karakter masing-masing katanya. Kita melihat di dalam editorial dikatakan bahwa Menteri Perdagangan ya, yang diharapkan tidak boleh merespon santai katanya. Dan mengatakan, menghibur diri dengan mengatakan harga telur masih stabil, bahkan mestinya bisa naik lagi biar peternak untung. Pertanyaannya adalah begini, kalau kemudian statement itu sebenarnya disampaikan untuk menenangkan kita, masyarakat, kalau itu memang benar sih kita senang, tapi kalau ternyata itu hanya untuk meredam kekhawatiran, kan jadi berbahaya juga ya. Itu semacam apa, dalam tanda petik, bom waktu juga. Bagaimana, Bung Aris? Kita memang sayangkan ya, setiap ada gejolak harga, Menteri Perdagangan ini seperti menyampaikan istilahnya statement yang sebagian orang menganggapnya meremehkan. Terlalu santai. Terlalu santai. Melihat situasi yang terjadi. Padahal perlu untuk disampaikan apa yang terjadi dan apa yang sudah dilakukan. Anda lakukan sebagai Menteri. Apa yang sudah Anda lakukan sebagai Menteri dan apa yang Anda akan lakukan sebagai Menteri. Ini kan, ya, pengaruh pasti ada bahwa Menteri Perdagangannya adalah seorang Ketua Umum Partai Politik. Politisi ya. Politisi ya. Dan kita tahu bahwa sebentar lagi pilkada, jangan sampai Menteri Perdagangan yang Ketua Umum Partai Politik ini lebih sibuk mengurus pilkada, mengurus politik dibanding mengurus apa yang harus menjadi tanggung jawabnya soal perdagangan, bahan pokok, segala macam. Sehingga yang keluar adalah statement-statement yang justru membuat kita, Anda kerja atau tidak sih? Efektivitas dari timnya ya, seperti apa ya. Kalau kita melihat sebetulnya, kita maksudnya masyarakat kan sedang ditekan beberapa hal ya. Di satu sisi misalnya kita melihat memang secara real harga bahan-bahan pangan ini naik, lalu kita kena pukul lagi dengan rupiah yang sedang melemah. Betul. Kalau bicara gandum tadi, Bung Arief sudah katakan bahan baku tepung terigu untuk mie instan misalnya, maka kita akan mengalami kenaikan harga dua kali lipat daripada sebelumnya. Pertanyaannya, apakah kemudian kita bisa benar-benar menggunakan uang kita dengan optimal? Karena kalau saya lihat banyak teman, banyak tetangga itu benar-benar sudah berhemat sekarang ini. Yang kebutuhan ketiga, keempat, Tersiar Kuartener itu tidak lagi dilakukan. Yang penting adalah makan, sehat, lalu anak-anak sekolah, dan tetap pakai baju yang bersih begitu. Pertanyaannya, apakah kemudian memang pemerintah menyadari hal ini? Ya, itu yang ketika masyarakat sudah apa ya, pada posisi, yaudahlah, kita urus saja urusan kita masing-masing, ya kan? Masing-masing bersiasat. Iya, menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Keluarga masing-masing. Ini kan dampaknya luar biasa kalau sampai memang dolar terus menguat, rupiah melemah. Kita baca kemarin, industri tekstil akan melakukan PHK. Betul. Iya kan? Ini yang harus diantisipasi. Rupiah urusannya di BI, ya kan? Harga di Kementerian Perdagangan, di Kementerian Pertanian, itu kan harusnya ada sinergi yang apa namanya, simultan ya, solusinya. Jangka pendek, jangka panjang. Ya, kita sebagai masyarakat memang harus bersiasat dengan apa yang kita tahu, kemampuan kita, ketika harga semakin tidak terjangkau. Tapi pemerintah juga harus bekerja. Pemerintah juga harus bekerja. Pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan mereka itu benar-benar bisa fokus? Apalagi mengingat tadi Bung Haris sudah katakan, pilkada tidak lama lagi nih. Kalau kemudian stakeholdersnya sibuk berpolitik, yang memikirkan kita, siapa Bung Haris? Kita harus jadadah dulu, dan Bung Haris tetap lah bersama kami, editorial media Indonesia. segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu, Bung Haris, bagaimana pendapat dari pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Rudy. Pak Rudy, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rudy. Bagaimana, Pak? Pendapat Anda, Pak? Ini harga bahan makanan kelihatannya masih cukup mahal. Kalau Anda lihat, apakah memang tadi ada Prof. Bustanul Arifin mengatakan kemungkinan harga beras tidak lama lagi akan turun, jadi harusnya sih tidak lebih buruk dengan dibandingkan tahun lalu. Anda percaya atau seperti apa pendapat Anda? Silakan, Pak Rudy. Begini, Pak. Saya bukan tidak percaya kepada para akhli ekonomi berbicara mengenai perkembangan ekonomi Indonesia. Kalau berbicara mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, itu sudah terjadi hal-hal seperti itu beberapa tahun yang lalu sampai dengan tahun ini. Yang paling berbahaya yaitu para ekonomi itu, para pejabat kita itu tidak pernah ada kerjasama satu dengan lain untuk menstabilkan harga-harga yang ada di Indonesia ini, di pusat maupun daerah. Mereka lebih condong untuk berusaha bekerja dengan pikirannya sendiri sehingga tumpan tinggi mengganggu perjalanan ekonomi, khususnya mengganggu perkembangan ekonomi desa. Nah, ada hal yang sangat penting, mungkin di luar sedikit dari apa yang Petro TV tayangkan pagi ini, manusia Indonesia, khususnya pejabat dari presiden sampai ke bawahan terendah, kayaknya tidak menghargai Tuhan. Selalu membiarkan rakyat Indonesia hidup dengan saling membenci, dan mereka tidak sadar itu adalah kutukan dari Tuhan kepada bangsa ini. Dan ini sudah ditugur, saya pernah datangi menteri agama dan menteri keuangan, tapi mereka menolak saya. Saya bikin surat resmi, dan dapat tanda terima dari menteri keuangan, tentu mereka menolak saya untuk bicarakan hal ini. Jadi, satu hal yang penting untuk maju hanyalah bangsa Indonesia jangan sekali hidup dengan saling membenci. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudy di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Rudy ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bulia. Silahkan Bu, pendapat Ibu. Makasih. Saya setuju tadi dengan ulasan Pak Arief ya. Sepertinya ini para pejabat kita yang berkompeten di bidangnya itu, sesuatu impret, itu kan mereka si Bu ya, pada si Bu dulu itu pasukan Rekan Harga. Kemudian memberikan statement atau pernyataan-pernyataan iklim dan sebagainya lah ya. Nah itu akan berulang lagi sekarang ini. Seperti yang kata tadi Pak Arief, mereka si Bu lagi di Lekada. Karena kan mereka ada sebuah lagi anggota-anggotanya ya. Jadi, memang susah juga kalau pejabat suatu itu tidak bisa membedakan tugas negara dengan politik ya. walaupun mereka itu penjabat politik. Nah, jadi mereka itu hanya satu saja pernyataannya. Ketersediaan cukup, aman, dan sebagainya. Kemudian ujung-ujungnya adalah operasi pasar yang sebenarnya tidak ada fungsinya juga. Jadi, operasi pasar itu hanya sebagai penyejuk masyarakat bahwa mereka itu turun. Padahal dia itu hanya melihat yang di pusat saja. Seperti sebuah waktu naik berat, katanya sudah turun di pasar ini, di Jakarta. Ya, di Jakarta, tapi di daerah tidak turun. Ini lah, sedikit kelemahan pejabat kita ini karena dia hanya mempasokan kepada apa yang di situ saja yang nyata. Dia tidak jalan atau tidak kerjasama. Seperti itu, dikatakan penelpon ya. Tidak ada kerjasama dengan pejabat-pejabat yang ada di daerah. Sehingga dia tahu juga kondisi di daerah. Berapa, bagaimana, kedaikan harga, dan sebagainya. Jadi, mudah-mudahan dengan selesainya nanti pilkada ini, karena kita lihat sudah akan menikmati dekat, maka perekonomian negara kita ini atau masyarakat kita ini makin baik dan masyarakat yang menenang ke bawah itu bisa menikmati apa namanya keserterian daripada pandang di Indonesia. Karena mereka itu soalnya kan dia tidak ada masalah. Mereka itu punya uang, punya cukup. Yang masalah ini adalah yang tidak ada penghasilannya, penghasilan tetap setiap bulan. Selain itu ada penghasilan tetap setiap bulan itu mengeluh, apalagi yang tidak. Jadi ini para pejabat ini mudah-mudahan bisa membedakan antara tugas negara dengan apa namanya memutusnya. Ya memang tidak bisa juga dilepaskan dari itu tapi harus juga memperlihatkan kerjanya sehingga masyarakat bisa mengilai bagaimana keadaan negara kita dan kerja daripada pejabat kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu. Di belakang Ibu Lia ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadhan? Silahkan Pak pendapatan Anda, Pak. Selagi negara ini membiarkan para tangkulak meraja lelap, para pemegang uang menguasai ekonomi ini, kita akan tetap seperti ini, Pak Leo. Setiap tahun bicara soal pangan yang melinggit. Karena pangan itu dikuasai oleh para pengusaha. Petani padi miskin terus, tapi beras di pasar mahal terus. Iya. Kedele kita Jambi ini pernah menjadi juara satu intensifikasi kedele di Indonesia. Saya ada di dalam itu. tahun 20 tahun yang lalu. Sebenarnya menurut Jio, kedele itu bisa ditanam di Indonesia, Pak Leo dan Pak Arief. Tetapi penanganan harga pasca panennya itu. Jadi kesimpulan saya, gudang bolok ada di seluruh Indonesia. Selagi pemerintah ini membiarkan harga pangan itu dikuasai oleh pasar, maka masyarakat paling bawah tetap harga mahal tapi petani dapatnya sedikit Pak Leo. Maka itu hari ini saya mengatakan kepada Metro ini kata Nabi kalau bukan ahlinya yang mengerjakan sesuai itu itu kegulah kehancurannya. Seperti Menteri Pendagangan menanggapi enteng saja padahal masyarakat di bawah sudah menjerit-jerit. Maka ketua-ketua partai ya liburlah dulu menjadi menjadi Menteri urus sajalah partai itu Menteri Koordinator Ekonomi juga kedua partai Menteri Pendagangan pilih salah satu begitu ya pilih salah satu ya Pak sebaiknya begitu sebaiknya begitu Pak biar fokus mengurusi orang-orang kecil paling bawah ini kalau dia kan tidak merasakan Pak Leo kalau kami beli berat mahal penghasilan sedikit tentu merasakan jadi tolonglah Pak Menteri yang tidak fokus itu dengan jantan Anda menyampaikan kepada Siden saya fokus mengurus partai atau fokus mengurus rakyat saja jangan lepaskan partai itu sebaiknya begitu selain tidak fokus maka kita akan seperti ini terus mohonlah ketua partai itu memilih salah satu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ramadhan di Jambi selamat pagi Pak pertanyaannya pertanyaannya apakah memang seperti yang disampaikan Pak Ramadhan Bung Haris mau memilih salah satu karena kan sering terjadi kita harus akui posisinya di kabinet itu juga berguna banyak untuk partainya bagaimana Bung Haris ya kita lihat tadi ya para penelpon itu mengeluhkan perangai para pejabat kita ketika menangani masalah pangan ini mereka seakan apa ya hal yang biasa gitu bahkan tadi ibu yang di Bekasi ya dia sudah tahu polanya tuh ketika harga naik komentarnya oh barang cukup kok ada aman operasi pasar sudah dianggap selesai padahal harga tidak turun juga tapi tidak turun ya kita bisa cek sejak kita kapan kita duduk disini itu bicara soal harga beras sampai sekarang turun atau tidak kan tidak tadi bapak yang di Jambi juga mengeluhkan soal itu silahkan pilih mau urus politik apa urus rakyat iya mungkin itu yang nanti akan dilakukan oleh Presiden Jokowi kan katanya akan mereshavel katanya jadi mungkin akan lebih fokus kabinetnya mungkin mungkin tapi kalau reshavelnya dengan alasan politik itu jadi soal juga yang kita harapkan ini tidak terjadi ya pertanyaannya adalah kalau kemudian tadi kerjasama ya tadi Pak Rudy di Bekasi menyoroti soal kerjasama yang kurang lalu tadi Pak Ibu Lia ya mengatakan ini mau ngurus negara atau mau ngurus kepentingan politik pertanyaannya adalah apakah para menteri ini yang terutama yang mengendalikan harga pangan memang bisa kita harapkan memilih seperti itu punya jiwa negarawan untuk memilih salah satu supaya fokus atau memang ya sudah nanti sampai pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini Oktober berakhir ya akan seperti ini terus yang kita hadapi bagaimana Bung Aris ya memang ini dilema di Indonesia ya di perpolitikan di mungkin dimanapun ya ketika menteri itu Presiden ketika memilih menteri harus memperhatikan faktor politik tapi ketika sudah ada di dalam kabinet ya oke lah ngurus politik tapi kan tugas utamanya adalah urusan rakyat urusan bagaimana dia menteri perdagangan ya bagaimana soal harga soal distribusi soal segala macam bagaimana dia berkoordinasi dengan menteri pertanian soal mengantisipasi iklim bagaimana berkoordinasi dengan bulog bagaimana berkoordinasi dengan badan pangan dan ada menko nya disitu sayangnya juga ketua umum partai politik ya kan itulah disitu persoalan yang menurut saya baik kita harus jeda dahulu Bung Aris dan Bung Aris tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera terima kasih kita bisa membelinya bagaimana Bung ya pemerintah harus bekerja simultan dan progresif dunia usahanya juga harus diperhatikan penguatan apa pelemahan rupiah terhadap dolar itu kan berdampak besar pada pengusaha tapi masyarakatnya juga harus diperhatikan daya beli dua kutub ini yang harus bisa di apa ya istilahnya di diurus pemerintah supaya benar-benar kuat masing-masing kita tahu misalnya harga eceran tertinggi tadi Pak Bustanol itu bagi pengusaha kan agak repot nih nah bagaimana dengan beras premium tadi Pak Bustanol usul ya HETN jangan diperlakukan untuk beras premium itu untuk beras menengah ke bawah saja medium saja karena kalau yang beras premium ada HETnya ini pengusaha yang kesulitan kan tapi kan pengawasannya juga harus harus ketat betul jangan nanti dioplos beras medium jadi beras premium dicampur dicampur cari cuan cari untung mediumnya langka teman-teman apa masyarakat juga yang kerepotan kan jadi memang perlu kerja yang serius ini untuk ngurus ini bagaimana kebijakan itu dibuat bagaimana pengawasannya dibuat ya butuh menteri yang fokus bekerja untuk itu di sisa masa sampai oktober jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sampai oktober kan dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga menurut saya bagi pemerintahan berikutnya mungkin menteri-menteri bidang ekonomi yang memang mengurus urusan ini janganlah dari partai politik mungkin teknokrat sejati ya supaya kemudian fokusnya adalah kepada pekerjaannya tidak terganggu dengan kepentingan partai kita harap apa yang kita sampaikan di tempat ini juga memberikan sumbangan supaya harga pangan tidak terus-terusan naik Bunga Aris Wadila terima kasih selamat pagi pagi Leo pemisah kita perlu berharap pemerintah melakukan langkah konkret untuk menurunkan harga setidaknya untuk komunitas yang dapat diintervensi yang tidak lupa tentu adalah kebijakan jangka panjang untuk mengantisipasi perubahan iklim sebagaimana yang diperingatkan Presiden Jokowi bahwa Indonesia bakal menghadapi neraka iklim yaitu kekeringan panjang tanpa aksi yang cepat maka publik kita akan terus cemas dan bisa lemas saya Leonor Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media ini satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati